selamat menikmati hei pihak bosku ini kayaknya lagi ada pengecatan warna cantik ini siap bosku kebetulan ini ada warna candy wih warna candy ini ya candy bosku kalau kan ini mau naik painting jadi kita cross check dulu bersama bengkel kanan kita yaitu skuto pen dengan ini sprayer kita nah teman-teman gimana mobil kalian udah di skuto pen belum nah ini ada salah satu cabangnya di condes skuto pen condes ya nah bagi kalian yang punya mobil untuk pengecatan di body repairnya silahkan kepoin nih datang aja wajib mampir ke sini oke teman-teman jangan kemana-mana sebentar lagi mari kita saksikan untuk naik aplikasi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube gue mandiri sukses official mantap halo teman-teman kali ini kami mendapatkan kesempatan spesial untuk mendokumentasikan proses aplikasi merah candy nah ini warnanya cantik banget nih guys seperti yang kita udah tau warna candy itu kan warna yang mantap aplikasinya pun pasti sangat sulit nah ini adalah aplikasi player pertama sistemnya tri-code dengan step pertama yaitu dasarannya lalu step kedua yaitu candy nya dan step ketiga adalah clear code atau furnace nah di aplikasi pertama ini seperti yang kita lihat langsung kita basahin aja guys jadi partikelnya bakalan bagus nah ini guys yang membuat candy itu sulit untuk di spot repair disol atau ditambal sulam itu sulit karena seperti yang kita lihat dasarannya itu atau step pertamanya berbeda jauh jadi biasanya kan ujung-ujung sambungannya itu sangat terlihat hati-hati nih di sambungannya kita buat degradasi sebagus mungkin oke ini adalah aplikasi di tag load jadi kita ambil partikel-partikel yang mengambang untuk hasil pengecatan yang lebih maksimal dan ini adalah aplikasi step kedua yaitu candy-nya terima kasih telah menonton ini layer kedua di proses aplikasi ini layer kedua di proses aplikasi candy masih di merah candy-nya tapi ini layer kedua guys selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita harus hati-hati jangan sampai layarnya itu terlalu tumpang tinggi dengan layer sebelahnya jadi buangannya itu harus dilepas banget guys nah jadi gak putus nah ini udah jadi aplikasi aplikasi step kedua merah candy setelah flash off beberapa menit tergantung suhu atau cuaca kita sekarang naik ke aplikasi clearcode nah di skuto pen ini sangat mementingkan speed dan kualitasnya guys jadi kalian gak perlu ragu untuk mempercayakan mobil kalian untuk di repaint di skuto pen ini seperti yang kita lihat disini pemaskingan rapi untuk list-list dan handle itu dilepas jadi untuk hasil pengecatan akan lebih bagus lebih rapi itu selain dari sisi metode disini juga menggunakan mekanik yang berpengalaman serta ditambah lagi nih guys menggunakan produk premium yaitu dari chromax axalta oke ini sudah selesai aplikasi layer pertama di proses clearcode kita tunggu jeda atau flash of time kurang lebih 5 menit tergantung jenis pernis yang kita gunakan selanjut aplikasi layer kedua di proses clearcode seperti yang kita lihat disini aplikasi clearcode nya sangat rapat jadi akan lebih tahan lagi dari paparan sinar ultraviolet jadi gak usah takut ketika mobil kalian kalian disebut open ini pernis itu kering atau tipis warna cepat pudar karena itu disini menggunakan produk premium dengan aplikasi pernisnya yang rapi rapat jadi lebih tahan dari paparan sinar matahari karena disatu sisi pernis untuk menaikkan glossy disisi lain juga dia untuk menjaga warna kendaraan kalian agar tidak mudah pudar terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! selamat menikmati! 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 di sekutu pen ini hasilnya bagaimana untuk rekomendasi mobil kalian selamat menikmati gimana mobil kalian udah di sekutu pen belum nah ini ada salah satu tabangnya di cendet nah bagi kalian yang punya mobil untuk pengecatan di bodi rewayatnya silahkan kepo ini datang aja wajib mampir kesini perkenalkan nama saya pak cek oke pagi DMS Premium halo guys balik lagi ke channel youtube halo guys jumpa lagi di channel DMS we mandiri sukses official oke temen-temen master kokorop halo 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 Terima kasih.